Hai Sobat Info Kita semua tahu bahwa singa ternyata disebut sebagai predator puncak di badang rumput di Afrika Nah karena hal tersebut banyak hewan yang takut dan memilih menghindar kalau ada kawanan singa Apalagi kawanan singa betina yang tugasnya memang berburu Bahkan nih guys sesama kucing besar, Cita juga memilih kabur kalau ada singa yang ingin merebut mangsa Nah karena meskipun berlari cepat ternyata kita kalah kuat dari singa Hmm dipikir-pikir nih guys kalau singa merupakan predator puncak Apa artinya tidak ada hewan yang ditakuti oleh singa atau tidak ada hewan yang dapat memangsanya So kalau kau penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya Agar kamu selopdate video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir ya Jadi gini guys, dari seluruh predator atau pemangsa di Afrika, singa adalah yang paling besar Panjang tubuhnya mencapai 2,75 meter dan beratnya sekitar 294 kilogram Singa ini tersebar di wilayah Afrika Selatan dan Afrika Timur, Semenanjung Arab dan juga Iran Selain itu nih guys, ternyata singa lebih sering ditemukan berada di wilayah terbuka seperti padang rumput Namun ia bisa saja tinggal di wilayah gurun sampai pegunungan yang dingin Hmm luar biasa kan guys? Nah di alam liar nih guys ternyata singa berburu antelop, zebra, burung unta, ngerbau atau bahkan jerapa nih Lalu kira-kira hewan apa ya yang membuat singa takut, menewaskan atau bahkan memangsanya? Nah penasaran kan? Yup, meski dikenal kuat bukan berarti singa adalah hewan yang paling hebat atau paling berpuasa di padang rumput ya guys Ada hewan yang lebih besar, lebih kuat atau mungkin bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan singa Misalnya nih ada gajah yang ukuran tubuhnya sangat besar, badak yang memiliki culap besar, kudaniel yang jago berenang atau cita yang berlari sangat cepat Dan di padang rumput ternyata singa juga punya musuh yang juga kuat yaitu haina Haina tidak sekuat singa betina, namun haina bisa menakuti singa betina dan merebut maksanya Kenapa singa betina bisa takut dengan haina nih guys? Karena haina mendatangi kelompok singa betina yang berburu dengan kelompok juga Kelompok haina yang ingin merebut makanan biasanya memiliki strategi yang pintar dan kerjasama yang baik nih guys Namun jika satu lawan satu, singa yang kuat tentu bisa menjatuhkan haina loh Hal ini karena ukuran tubuhnya yang jauh lebih besar Lalu apakah ada hewan yang bisa memangsa atau menewaskan singa? Nah kalau yang satu ini ternyata jawabannya bisa beragam ya guys Di alam liar ada hewan yang lebih kuat dari singa, misalnya gajah atau badak Namun mereka tentu saja tidak memangsa singa karena keduanya adalah hewan herbivora Namun ada kondisi tertentu yang bisa membuat singa menjadi sesara empuk sesama karnivora di alam liar Yaitu saat singa masih kecil ya guys Yap, anak singa mendapatkan perhatian dari singa jantan yang memimpin kawanan singa dan juga induk-induknya Hal ini karena anak singa bisa dengan mudah dimangsa oleh predator lain Seperti haina atau macan tutul Anak singa juga bisa diincar oleh singa jantan muda yang ingin berkuasa Selain itu nih guys, singa yang sakit juga bisa diincar oleh predator lainnya Nah meski tidak memangsa singa, ada hewan-hewan yang bisa membuat singa terluka atau bahkan tewas loh guys Singa bisa terluka atau tewas jika terkena tendangan dari hewan yang marah Misalnya jerapah, antelop, atau bahkan rusak Namun tahukah kamu, makhluk hidup yang ternyata paling mengancam singa adalah manusia Ya tepatnya manusia yang melakukan perburuan liar ya guys Karena itu yuk sama-sama cari tahu lebih banyak tentang alam liar dan mendukung aksi penyelamatan alam liar So itu tadi adalah informasi singkat mengenai singa dan kehidupannya Jadi gimana nih guys pendapat kamu mengenai statement di mana singa adalah predator puncak? Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu Agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi berlepas Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye